Intro Oke teman-teman sekalian hari ini kita akan bahas mengenai salah satu fiturnya Microsoft Word yaitu tabulasi atau tabs Tabs atau tabulasi itu dipakai oleh Microsoft Word untuk menempatkan posisi kursor kita Jadi kursor kita nanti ada di posisi mana aja itu akan kita setting sehingga selebihnya nanti Maka posisi kursor itu bisa sama pada setiap barisnya Oke langsung aja nanti akan saya gunakan 3 contoh untuk mengaplikasikan fungsi tabulasi tersebut Yang pertama untuk pembuatan biodata Yang kedua untuk peletakan tanda tangan biasanya tanda tangan sebelah kanan suatu surat Yang ketiga adalah pembuatan tabel secara sederhana Oke yang pertama kita akan contoh kita akan buat sebuah biodata sebagai contoh Seperti ini Oke saya atur dulu ya saya atur dulu dimana hal ini udah saya bahas pada video saya sebelum-sebelumnya Saya buat 0 kemudian spasi antar barisnya adalah 1 Nah dalam menempatkan atau nyeting tabulasi itu kita memerlukan yang namanya ruler Anda lihat disini sudah aktif Apabila ruler belum aktif maka cara mengaktifkannya Anda masuk ke menu view Kemudian disini ada ruler silahkan dicentang Yang kedua adalah satuan ukuran yang ada pada ruler Jadi kita ketahui bahwa kita terbiasa familiar dengan satuan sentimeter Oleh karena itu kita tentukan supaya ruler ini satuannya juga sentimeter Biasanya kalau tidak senti adalah inci Nah kebetulan disini sudah sentimeter Apabila itu belum sentimeter maka kita ubah satuan ukuran itu melalui menu file Kemudian option Lalu masuk ke display Sorry masuk ke adfart Lalu Anda scroll ke bawah Kemudian kalau sudah disinilah letaknya Disini Anda tentukan satuan ukuran yang familiar dengan Anda Yaitu sentimeter Sudah di oke gitu aja Nah kemudian lanjut ya Itu langkah dua langkah pertama tadi yang saya setting di awal Kenapa? Karena tabulasi memerlukan hal itu Tabulasi sangat memerlukan ruler dan juga satuan ukuran yang ada pada ruler tersebut Oke langsung Sekarang biodata pribadi Ini contoh pertama Yaitu mempraktekan tabulasi terhadap sebuah formulir atau biodata Formulir atau biodata Biodata pribadi Saya tebalkan, saya tengahkan Lalu disini biasanya kita mengisikan Ada nama Kemudian ada nomor KTP Nah apa yang terjadi apabila kita Dari beberapa baris isian itu Kita pasti ada pembatasnya Disini ada labelnya Kemudian titik 2 dan kemudian ada isiannya Untuk memisahnya saya gunakan titik 2 Apabila tidak menggunakan tabulasi Maka kita menggunakan tanda spasi seperti ini Seperti ini contohnya Oke kita lihat Saya enter Untuk data kedua Kita spasi lagi Disinilah permasalahan apabila kita menggunakan spasi Maka kita Kita akan jamin bahwasannya itu akan sulit untuk diluruskan Oleh karena itu Solusinya adalah Jadi seperti ini akan sulit untuk lurus Nanti belok-belok kayak ular gitu ya Jadi Solusinya kita menggunakan yang namanya tabulasi Nah sebenarnya Microsoft sendiri Sudah ada tempat-tempat Pemberhentian kursor Jadi Tabulasi itu Untuk tempat pemberhentian kursor Posisi kursor Tapi Microsoft sendiri Sudah menentukan itu sebenarnya Akan tetapi Mungkin diantar kita semua Tidak cocok dengan tempat yang di Yang disetting oleh Microsoft Dan Tempat-tempat itu pun Tabulasinya tidak jelas Rata kiri Tabulasi kanan Tengah atau bagaimana Anda lihat Anda lihat Saya tekan tab Disini letaknya dia Saya tekan salah satu huruf Saya tekan tab Anda lihat disitu Nah gitu ya Jadi Microsoft sudah menentukan seperti itu Akan tetapi Ini tabulasi apa Karena tabulasi itu ada macam-macam jenisnya Ada Tabulasi rata kiri Rata tengah Rata kanan Rata desimal Dan lain-lainnya Oleh karena itu Langkah baiknya Kita tentukan sendiri Tabulasi itu Ya Sehingga nanti Pada biodata ini Akan lurus dari baris pertama Baris kedua Dan seterusnya Sampai yang kita inginkan Nah Disini sebagai contoh Anda lihat disini Saya hapus lagi ya Saya akan mulai dari awal Nah Tabulasi itu Akan saya tentukan dahulu Ingat Tabulasi bisa disetting di awal Baru kemudian Biodata kita ketik Atau Kita ketik dulu biodatanya Baru kemudian Tabulasi disetting Silahkan Contoh Tabulasi saya setting di awal Dan Nanti Kalau kurang sesuai Bisa kita ubah Anda perhatikan di pojok sini Ini adalah penanda tabulasi Disini contoh Adalah tabulasi rata kiri Nanti teksnya akan rata kiri Itu saya klik satu kali Berubah jadi tabulasi rata tengah Satu kali berubah tabulasi rata kanan Dan seterusnya 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 Jangan khawatir Kalau seandainya Anda Ngekliknya Apa namanya Kebablasan misalkan Seperti ini Jadi dia akan muter Dikit lagi Klik lagi Klik lagi Terus menerus Tidak ada masalah Diklik terus Dia muter Balik ke rata kiri lagi Dan seterusnya Dan seterusnya Dan seterusnya Untuk biodata ini sendiri Saya hanya memerlukan Tabulasi rata kiri Sehingga Anda aktifkan dulu Anda pilih dulu Yang rata kiri seperti ini Kalau sudah tempatkan tabulasi itu di ruler Anda lihat Saya tekan satu kali di ruler Akan muncul tanda ini Klik Jadi disini saya menempatkan Pada posisi sentimeter ketiga Sentimeter ketiga adalah tabulasi rata kiri Kemudian saya tempatkan lagi disini Ada dua tabulasi rata kiri semuanya Anda lihat disitu Tabulasi itu Settingan dua tabulasi itu Pada sentimeter ketiga dan tiga setengah itu Berlaku untuk baris ini Tapi tidak dengan baris diatasnya Jadi gitu ya teman-teman sekalian Jadi dia hanya berlaku pada setiap baris saja Mulai baris ini Nanti kalau tidak saya enter Maka otomatis Di bawahnya pun Akan ikut aturan tabulasi ini Oke sekarang langsung saja Saya buat Nama Kemudian saya tekan tombol tab Yang ada di keyboard Ditekan tombol tab Bukan pakai spasi Tab Maka langsung meluncurlah Kursor anda ke situ Itu namanya kursor ya Saya tekan titik dua Saya tekan tap Seperti itu contohnya Nah disini apabila saya enter Maka secara otomatis turun ke baris bawahnya Dan settingan tabulasi itu Ikut Seperti itu maksudnya Alamat Tap Titik dua Tap Jadi gitu ya teman-teman sekalian Mudah kan ya Jalan Pandan Nomor lima Magenang Kemudian kota Tet Maaf ini Kotanya ikut disini Ini kecamatan saja Misalkan Kecamatan Kedemangan Kotanya adalah Magenang Kemudian Apalagi misalkan Agama Islam Kemudian Apalagi ya Hobi Hobi Misalkan ini Menyanyi Dan seterusnya Dan seterusnya Kewarga Negaraan Nah ini contoh Nah lihat disini Sangat tidak indah dilihat Keletakan titik dua Untuk yang satu ini Baris terakhir ini Kewarga Negaraan Anda lihat saya tekan Tab Titik dua Tab Indonesia Indonesia Sudah Hati-hati Terakhir Terakhir saya enter dulu Jadi ingat Dibiasakan Telang ketik Terakhir di enter Di posisi ini Saya sudah tidak Membutuhkan Tabulasi lagi Di posisi kursor ini Jadi kan saya bilang Tadi di awal Sebelumnya maksudnya Bahwa Terakhir adalah Kebangsaan Kewarga Negaraan Untuk bawahnya itu Saya sudah tidak Membutuhkan lagi Tabulasi Maka tabulasi Kita buang Cara buangnya Simpel sekali Anda lihat kursornya dulu Jangan sampai Kursornya disini Tabulasi dibuang Kan masih kepake Tabulasi itu Kita pake Di Baris ini Sampai sini Jadi ketika Kursor saya letakkan Di bawahnya Kewarga Negaraan Tabulasi saya buang Dengan cara Diklik Ditahan Diterap ke bawah Dilepas Seperti itu Nah Kita lihat disini Tabulasi kita setting Di awal Ternyata Ada yang tidak Bukannya gak sesuai sih Ada yang tidak Kurang indah Untuk dilihat Kewarga Negaraan Itu kurang jauh Ya Misalkan disini Tak tambahin namanya Bukan nama aja Nama lengkap Misalkan Nama lengkap Seperti itu contohnya Nah Ini Ini tabulasi Yang kita setting Di awal tadi Bisa kita rubah Ya bisa kita rubah Tapi caranya Agak beda sedikit aja Diblok dulu caranya Jadi Kenapa Karena Mungkin letaknya kurang jauh Atau mungkin terlalu jauh Kita perlu ngedit Masalah lokasi Atau letak Penempatan Tabulasi itu Saya blok begini Lalu Nah ini saya geser Sekali lagi Itu saya geser Itulah cara Menempatkan Atau merubah letak Daripada Tabulasi Oke teman-teman sekalian Itu adalah Contoh pertama Untuk pembuatan Biodata pribadi Sekarang contoh kedua Saya Sudah menyediakan Di lembar kedua Disini ada surat Di lembar kedua ini Ada sebuah surat Yang sudah saya buat sebelumnya Nah Di surat ini Biasanya memberikan Tanda tangan Di posisi kanan Ini ada surat Kemudian di bagian bawah Sini Katakanlah disini Di bagian bawah Area sebelah kanan Disini biasanya Coba perhatikan Di area sini Disini Sebelah kanan Kita meletakkan Tanda tangan Bagaimana caranya itu Simple Anda perhatikan Saya taruh disini Kursornya Jadi Disini Lebih mudah Apabila Teksnya Saya ketik dulu Baru kemudian Saya tempatkan Menggunakan Tabulasi Disini ya Contoh Ini Kepala PU Kerjaan Kepala dinas Itu aja ya Dinas PU Itu aja Disini namanya Ini namanya ya RONI SUJAT SUJAT MIKO ANGGORO WIDO ANGGORO WIONO Sudah Jangan lupa di enter Bagaimana Supaya Tanda tangan ini Otomatis Berserta Kejabatannya ya Jabatan Berata Namanya ini Bagaimana Supaya Berada di area Kanan Tapi rata Tengah Oke Anda lihat Saya tunjukkan dulu Untuk blok Bentuknya Bentuknya Nanti Seperti ini Jadi Antara Jabatan Sama Namanya Tengah Antara Jabatan Sama Namanya Tengah Bentuknya Seperti ini Tapi Ratanya Di kanan Nah Repotkan ya Kalau disini Tidak mungkin Kata kiri Di sebelah kiri Pula Begini Betul Secara Bentuk Rata Tengah Tapi Harusnya Di kanan Pakai ini Jadinya Begitu Nah Oleh karena Itu Disini Sebagai contoh Ada banyak Cara Contoh Akan saya Terapkan Gunaan tabulasi Untuk Menempatkan Tanda tangan Itu Di sebelah Di area Kanan Tapi Tanda tangannya Rata tengah Seperti ini Tapi Di area Kanan Jadi Saya akan Kembalikan dulu Seperti ini Anda lihat Saya akan gunakan Tabulasi rata tengah Supaya Jadinya Seperti ini Tapi Di area Kanan Saya gunakan Tabulasi rata tengah Anda lihat Karena Teksnya sudah ada Maka saya Blok Lalu Saya klik ini Inilah Tabulasi rata tengah Kita tempatkan Pada suatu Area tertentu Nanti Kalau kurang pas Bisa kita Geser Saya klik ke sini Sudah Cukup Lalu Kalau sudah Saya letakkan Kursor Di sebelumnya Wuruf K Saya tekan Tab Kemudian Sebelum Wuruf R Saya tab Itulah yang terjadi Ketika kita Menggunakan Tabulasi Di area Tengah Dan Lokasinya Di sebelah Kanan Sekarang Saya blok lagi Di sini Kemudian Di sini Bisa saya Geser Geser Sampai Tempat yang kita Inginkan Sudah sesuai Lebih Rapi Lebih Bagus Misalkan Jangan terlalu ke kiri Dan jangan terlalu ke kanan Cukup Saya rasa Jadi Inilah contoh Penerapan Fungsi tabulasi Untuk menempatkan Tanda tangan Seperti ini Dengan kondisi Bentuk seperti ini Di area Sebelah kanan Tanda kedua Oke ya Dari dua contoh tadi Teman-teman Paham ya Contoh pertama Saya menggunakan Biodata Di sini Saya hanya menggunakan Tabulasi rata kiri saja Tabulasi rata kiri saja Kemudian Contoh kedua Menempatkan tanda tangan Saya gunakan tabulasi rata tengah Dan sekarang Yang contoh ketiga Atau contoh terakhir Saya akan menggunakan Tabulasi campuran Campuran Oke Saya akan membuat Sebuah tabel sederhana Tabel sederhana saja Tabel Peng Pengeluaran Harian Harian Ini saya tebalkan Saya tengahkan Tabel pengeluaran harian Di sini Saya akan membuat tabel sederhana Bukan melalui Fasilitas atau fitur tabel Kalau fitur tabel ada di sini Tabel ada di sini Ini tidak Maksudnya Katakanlah kita belum kenal ini Jadi kita Di sini Mempraktekan Fusi daripada Tabulasi Dan Lebih Saya arakan kepada Pembuatan yang berbentuk Berbentuk tabel Berbentuk tabel Tapi bukan tabel Oke Yang pertama nanti ada judulnya Atau headingnya Kemudian datanya Nah sebelum judul Ada garis-garisnya Kita lihat Untuk membuat garis Gitu Melanjang gitu Terus saya mau pakai Minus ini boleh Mau pakai sama dengan juga boleh Contoh saya pakai Tanda sama dengan Lihat Ini sama dengan biasa Taka tekan beberapa gitu ya Lima atau empat gitu Saya enter Lima Empat Saya enter Maka akan muncul garis seperti itu Tapi kadangkala Di tempat Anda Di laptop Anda Di komputer Anda Mungkin ketika di enter Tetap Atau tidak menghasilkan garis panjang Seperti itu Nah Itu Dari apa faktornya Apa penyebabnya Kenapa Kok ketika di enter Kursornya turun Tapi tidak Tidak berubah menjadi garis panjang Anda perlu cek Pada Auto format As you type Dimana itu adalah Salah satu fitur Yang tidak terdapat Pada popular menu Yang ada disini Jadi Kebanyakan menu Yang disini Yang dipanggil sama Sama orang Itu dia tidak ada Terus Otomatis Kita akan ambil menu itu Kita cek Masalah ini kita cek Sudah Atau belum Dimanakah menu Auto format as you type itu Kita ambil disini Kita ambil menu baru Coba kita tempatkan disini Quick access toolbar Namanya ini Kita ambil menu baru Dimana menu itu Tidak ada disini Dan kita akan tempatkan Di quick access toolbar Supaya mudah untuk diakses File Option Masukkan ke quick access toolbar Kemudian ini anda pilih All comment Supaya muncul semua comment Tanpa terkecuali Lalu anda cari Auto format as you type Disini ya Urut abjad Auto Auto format as you type Auto format as you type Ini dia menunya Saya masukkan Saya add Dia masuk Kemudian saya oke Muncul disini Tadi kan tidak ada Nah ini anda klik Pastikan bahwasannya Ini Borderline nya aktif Kalau ini tidak aktif Borderline Kalau tidak aktif Maka gini jadinya Dia tidak akan berubah Menjadi sebuah garis panjang Jadi Kalau terjadi seperti itu Maka anda Ambil menu auto format as you type Kemudian pastikan dia Aktif atau ke centang Oke Nah jadi Disini Untuk Awal heading nya Ingat untuk heading nya Saya tidak menggunakan Tabulasi Kenapa Kan heading nya cuma Satu baris Tapi untuk data Yang berbaris-baris Bahkan untuk data itu Kita tidak tahu Berapa batasan jumlah barisnya Kita akan buat Tabulasi Contoh disini adalah Kode Kode akun Kode akun Katakan Katakanlah Keterangan Atau urayan Kemudian disini adalah Nilainya misalkan Disini nilainya Nilai pengeluarannya Oke saya enter Disini Saya gunakan ini lagi Terus saya enter Nah kita lihat disini Untuk kode akun Biasanya jumlah digitnya sama Maka akan saya buat Rata tengah Untuk keterangan Itu biasa rata kiri Kalau uang Rata kanan Nah tepat sekali Disini sebagai Di contoh ketiga ini Kita gunakan juga Buat tabulasi secara bersamaan Oke anda lihat Rata tengah Rata tengah Saya taruh disini Anda lihat Kursus saya mulai disini ya Saya taruh disini Rata tengah Saya klik kesini Kemudian rata kiri Saya klik Saya klik Saya klik Saya klik ini Ini rata kiri Saya taruh disini Anda tidak langsung Melepas klik Tidak apa-apa Jadi untuk melihat Posisinya sekalian Jadi di klik Ditahan Nah gini Ditahan Anda geser-geser Dengan anda inginkan Tempatnya dimana Jadi gitu maksudnya Bisa ya Disini misalkan Nah gitu Terus rata kanan Saya rata kanan Saya taruh disini Misalkan Nah Lalu Disini ada yang namanya Bar tab Bar tab itu garis vertikal Yang nantinya menjadi Pemisah Antara setiap kolom itu Bisa anda taruh Di awal juga Jadi misalkan disini Saya taruh Bar tab disini Contoh nih ya Kemudian saya taruh Disini Ini Saya taruh Di Akhir Dan saya taruh Di awal Kalau anda taruhnya Begini Tidak bisa ya Tidak dapat ya Jadi anda kliknya Itu ke ruler Terus anda geser Kesana Jadi untuk menempatkan Tablasi Di posisi ini Ini namanya Jika ada di video saya sebelumnya First line indent Hanging Left Sama ini Right indent ya Untuk menempatkan langsung Kesini kan gak bisa nih Anda kliknya ke Regular Anda klik anda tahan Anda geser kesini Nah begitu caranya Nanti akan muncul Sebuah penanda Kayak kolom Anda lihat Sekarang saya tekan Tab Kode aku ini adalah 101 katakanlah Saya tekan tab lagi Begitu Itu contohnya Saya tekan tab lagi Ini 1.500.000 Kemudian kebawahnya Diantar pastilah Nah langsung ya Disini 100 Terimaaf Saya tekan tab dulu 102 katakanlah Kemudian disini adalah Biaya Bongkar Muatan Katakanlah Saya tekan tab Ini 550.000 Nah anda lihat disitu Jadi untuk kode akun rata tengah Untuk keterangan rata kiri Untuk nilai uangnya Rata kanan Saya enter Saya masukkan yang terakhir 105 misalkan Maaf tabnya Lupa lagi 105 Saya tekan tab lagi Disini adalah Biaya gaji Misalkan ya Gaji Lembur Karyawan Tekan tab lagi Ini sampai 8.500.000 katakanlah Titik 500 Titik Enter Sudah ini terakhir Ini terakhir Oke Maksudnya ini Item yang 105 itu Item terakhir Dan kursor saya sekarang kan Di bawah ya Itu penutup Jadi 105 Biaya gaji lembut Itu terakhir Tadi barusan saya enter Tadi barusan saya enter Kursor saya di bawah sini Maka seperti biasa Seperti sebelumnya tadi Tabulasi saya tarik Saya drag keluar Saya hilangkan tabulasinya Perhatikan Saya tarik Saya drag keluar Saya tarik Saya drag keluar Saya tarik Saya drag keluar Saya tarik Saya drag ke bawah ya Saya tarik Saya drag ke bawah Nah teman-teman sekalian Sebenarnya Untuk menghapus tabulasi Yang sebegitu banyaknya Ada cara yang mudah Saya batalkan dulu ya Saya kontrol Z Biar kembali Ini ya Tabulasinya kembali Kita lihat Untuk menghapus Semua tabulasi itu Banyak sekali disini Kita bisa sekali hapus Melalui Perhatikan Settingnya tadi kan Langsung disini ya Di menu home Kemudian ada disini Groupnya paragraph Ini saya klik Kemudian saya klik tombol tabs Disini Bisa anda clear all Jadi gitu ya Jadi sekali hapus Langsung hilang semuanya Oke Mudah bukan Disini terakhir Saya gunakan penutup Seperti ini Selesai Nah Ya Jadi Itu tadi Tiga contoh Yang saya berikan Untuk menerapkan Fungsi daripada Tabulasi Oke Teman-teman sekalian Selamat mencoba Semoga Bermanfaat Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax